Persib Bandung merayakan hari ulang tahunnya ke-90 dengan menggelar acara berbagi bersama dengan puluhan anak panti asuhan di Bandung, Jawa Barat. Di saat bersamaan, manajemen juga mengaku segera mengevaluasi performa pelatih Louis Mia. Bertepatan dengan hari jadi ke-90, manajemen Persib Bandung menggelar acara potong tumpang dan doa bersama anak yatim di Gedung Geraha Persib Bandung, Jawa Barat. Direktur PT Persib Bandung bermartabat, Teddy Cahyono mengatakan, meski berlangsung secara sederhana, perayaan ulang tahun ke-90 tetap menjadi momentum bagi Timong Bandung ke depannya agar menjadi panutan klub sepak bola di Indonesia. Usia yang sudah 90 tahun, usia yang cukup dewasa untuk kita bisa lebih maju ke depannya dan harapan kita bisa ke depan persib bisa semakin lebih baik dan bisa menjadi panutan bagi klub sepak bola di Indonesia.